Assalamualaikum, hai mam kita buat puding yang cantik dan enak yuk Langkah pertama siapkan 5 lembar roti tawar Kemudian ini kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Setelah selesai dipotong-potong, sisihkan dulu Selanjutnya siapkan pan, tuangkan 1 saset agar-agar plain 125 gram gula pasir, sejumput garam, sejumput vanili Lalu tuangkan 800 ml santan Kita aduk hingga tercampur rata Selanjutnya kita nyalakan kompor, masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah mendidih rata, matikan kompornya, lalu kita angkat Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang telah dibasahi menggunakan air minum Lalu kita susun roti tawar ke dalam loyang Kita tuangkan adonan puding ke dalam loyang seperti ini Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini, jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya, terima kasih Lalu kita tekan-tekan dan kita ratakan roti tawarnya seperti ini Buih pada adonannya kita angkat Ini kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan pen Tuangkan 1 saset bubuk jeli rasa coklat ukuran 9 gram Tambahkan 2 bungkus kental manis coklat Tambahkan 80 gram gula pasir 500 ml air Kita aduk Selanjutnya kita nyalakan kompor Masak menggunakan api sedang Setelah mendidih rata, bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat Ini puding roti tawarnya sudah setengah set Selanjutnya kita tuangkan adonan puding coklat ke dalam loyang Kita tuangkan secara perlahan dan merata Agar permukaannya mulus, buih pada adonan kita angkat Ini kita diamkan hingga dingin dan set Setelah dingin dan set, puding sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya kita sisir Agar lebih mudah dikeluarkan, di kedua sisi kita ganjal menggunakan tusuk gigi seperti ini Lalu kita balik loyangnya Nah, ini dia hasilnya Selanjutnya, puding ini akan kita potong-potong Terlebih dahulu akan aku potong menjadi 3 bagian Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya Kemudian kita potong kecil-kecil Dalam satu resep menghasilkan 30 potong puding jika dipotongnya seperti ini Nah, ini dia puding santan roti tawar coklatnya sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget, cara buatnya mudah Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba